Selamat pagi teman-teman Sekarang kita akan melanjutkan Tutorial kita Cara membuat sertifikat wood Tempilannya seperti ini Nanti ini akan dibagikan secara gratis Silahkan yang mau Absen dulu di komentar Sekarang saja kita langsung pada tutorialnya Oke teman-teman Langkah pertama Disini biasanya kita menggunakan Microsoft Word Sekarang pada hal yang berbeda Yaitu kita menggunakan Google Doc Pada dasarnya sama saja Kita dengan menggunakan Microsoft Word Hanya aplikasinya saja yang berbeda Disini saya menggunakan Google Doc dengan online Berhubung ini akan menjadi lebih simple Daripada menggunakan Microsoft Word Sebelumnya desain ini Dibuat oleh admin sendiri Dengan beberapa referensi admin membuat Seori dan sebeda mungkin Jadi kalau ada kesamaan Mohon dimaklumi Mungkin ada unsur ketidak Ketidaksengajaan seperti itu Oke Dan admin pun punya history Pada saat untuk mendesainnya Oke kita langsung saja Langkah pertama Teman-teman silahkan Masuk di Google Setelah itu Kita tulis disini Yaitu Google Doc Kita enter saja Setelah di enter Disini ada Google Doc Yang pasti teman-teman harus punya Akun Gmail nya dulu ya Setelah di klik Nanti kita akan masuk ke Akun Google Doc Seperti ini Disini teman-teman Kita sudah mempunyai Beberapa sertifikat Yang sebelumnya kita buat juga Jadi teman-teman nanti bisa di download Dan bisa di download juga Dalam bentuk format PDF Ataupun dalam format Word Oke Kita buat dulu Disini Untuk dokumen kosong Setelah dibuat dokumen kosong Teman-teman Kita Isi nama ya Disini dokumen judulnya Misalkan disini Saya menggunakan Sertifikat 4 ya Karena memang Sertifikat yang keempat Setelah itu Teman-teman silahkan File Lalu Ada penataan halaman Perlu diketahui Bahwa Untuk Google Doc ini Akan men-sertif Otomatis Kedalam drive anda Sehingga anda Tidak usah Men-sertif secara Manual ya Jadi akan Dimudahkan juga ya Oke Disini teman-teman Kita menggunakan Formatnya menjadi Landscape Dengan Satuan disini Sudah disetting Otomatis Yaitu marginnya Dan satuan halamannya Menjadi cm Kita ambil saja 0,5 cm Ini juga sama 0,5 cm Oke Kalau sudah Kita tetapkan Sebagai default Bisa Jadi nanti kita Tidak akan Men-setting lagi Kalau Misalkan Ingin berubah-ubah Si kebutuhan Kita tekan Oke saja Kalau Sudah Teman-teman Disini Kita enaknya Kalau menggunakan Online Menggunakan Google Doc Ini icon-icon ini Bisa berubah Dalam Skala yang Lebih besar Dengan Di-scroll Sambil menekan Control Oke Kalau sudah Kita langsung saja Membuat Sebuah Premnya Atau Memasukkan Premnya Yang sudah Disediakan Disini Teman-teman Bisa meng-upload Langsung Dari Computer Atau Membuat dari Drive dan foto Dan kebetulan Yang saya Contohkan Yang kita upload Tetapi Di dalam menu Sisipkan Disini Lalu ada Gambar Lalu ada Tambah Atau Baru Kenapa Dibuat Di dalam Mode Seperti ini Supaya Kita bisa Menggunakan Textbox Disini Juga Textbox Ada Jendela Baru Kita Pilih Saja Lalu ada Upload Dan kita Pilih Gambar Untuk Upload Silahkan Teman-teman Dicari Nanti Yang Dibagikan Oleh Admin Adalah File Yang Sudah Jadi Jadi Teman-teman Juga Tinggal Mengedit Untuk Deskripsinya Oke Kalau Sudah Ini Premnya Sudah Jadi Kita Tidak Akan Kesulitan Karena Disini Sudah Dalam Mode Gambar Jadi Teman-teman Jangan Dulu Dihawatirkan Untuk Ukurannya Kita Akan Setting Dulu Disini Kekurangannya Di dalam Google Doc Yang Saya Selama ini Saya Gunakan Itu Untuk Pondnya Tidak Tidak Bisa Menggunakan Untuk Gradasi Yang Saya Temukan Karena Di Dalam Pilihannya Juga Nanti Hanya Ada Solid Saja Setelah Itu Silahkan Dibuat Kotak Text Box Kita Drag Saja Seperti Ini Kalau Sudah Di Drag Teman-teman Silahkan Dimasukkan Deskripsinya Disini Saya Sudah Menyiapkan Deskripsinya Supaya Tidak Lama Juga Kita Rapihkan Dulu Kita Berikan Pond 12 Saja Dan Untuk Nama Disini Kita Perbesar Oke Seperti Ini Kita Tinggal Rapihkan Saja Oke Dan Untuk Namanya Kita Bisa Ganti Disini Saya Menggunakan Briser Perlu Diketahui Bahwa Untuk Pond Juga Teman-teman Bisa Menggunakan Pond Yang Disediakan Oleh Google Pond Yang Disini Kita Bisa Dicari Dan Pond Dengan Berbagai Macam Tentunya Disini Teman-teman Yang Disediakan Oleh Google Pond Sendiri Langsung Tanpa Perlu Menginstall Di Komputernya Masing-masing Seperti Itu Dan Sementara Disini Saya Menggunakan Untuk Briserim Saja Nanti Untuk Pond Teman-teman Bisa Explore Sendiri Oke Kalau Sudah Kita Ambil Ke Sebelah Kanan Ya Sekarang Tinggal Kita Masukkan Untuk Lencananya Atau Mendalinya Kita Pilih Gambar Setelah Itu Pilih Mendali Lalu Pilih Open Tunggu Beberapa Saat Hingga File Bisa Di Upload Setelah Bisa Di Upload Teman-teman Silahkan Diukur Untuk Rasionya Atau Perbandingan Besarnya Jangan Sampai Menghalangi Tulisan Dan Juga Tulisan Jangan Sampai Menghalangi Dari Prem Opis Ya Maaf Maksudnya Prem Sertifikat 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 Sekarang Sertifikat Yang ini Kita Kasih Ball Kalau Diperlukan Untuk Tulisannya Juga Ini Bisa Kita Setting Kembali Oke Dan Bisa Di Garis Bawah Seperti Ini Di Tombol Tiga Oke Kalau Sudah Teman-teman Sekarang Tinggal Simpan Dan Tutup Setelah Disimpan Dan Tutup Enaknya Untuk Google Doc Ini Kita Ini Jadi Satu Kesatuan Jadi Kita Tidak Usah Mengedit Dan Tidak Usah Mengedit Ulang Jika Terjadi Perubahan Jadi Kita Tinggal Mendrag Saja Memberikan Secara Penuh Untuk Sertifikat Kalau Mau Diedit Ulang Tinggal Kita Klik Dua Kali Seperti Itu Kalau Sudah Tinggal Kita Tutup Dan Kalau Melakukan Pengeditan Disini Kita Bisa Melihat Beberapa Aplikasi Google Juga Yang Bisa Membantu Ada Kalender Dan Lain-lain Jika Dibutuhkan Untuk Gambarnya Untuk Opsi Kita Pilih Gambar Disini Ada Ukuran Dan Rotasi Juga Ada Pengemasan Teks Kebetulan Teks Sendiri Sudah Kita Buat Di Dalam Tadi Gambar Atau Prem Yang Sebelumnya Ini Untuk Memperlebarnya Ini Bisa Dilakukan Untuk Skala Persen Dan Ini Bisa Dilakukan Untuk Satuan Sentimeter Kalau Sudah Ini Sudah Jadi Anda Bisa Mendapatkannya Secara Offline Tinggal Digunakan Saja File Lalu Download Disini Ada Pilihan Bisa Menggunakan PDF Atau Bisa Menggunakan Word Kita Coba Dulu Untuk Menggunakan PDF Tunggu Sampai Diproses Hingga Ada Tombol Download Di Sebelah Bawah Biasanya Di Sebelah Kiri Kita Tinggal Mulai Saja Download Lalu Open Atau Dibuka Inilah Sertifikatnya Teman-teman Ini Kalau Menggunakan Word Juga Bisa Tinggal Download Dengan Format Word Tunggu Berapa Saat Tinggal Tampil Seperti Ini Sertifikatnya Sudah Dalam Bentuk Format Word Dan Sudah Siap Digunakan Oke Itu Dulu Silahkan Bagi Yang Mau Frame Sertifikatnya Absen Dulu Di Komentar Nanti Admin Akan Membagikan Linknya Terima Kasih Salam Belajar Sertifikatnya